Ya pemirsa kita beralih ke sorotan lainnya, Jelang Pemilu 2024 mendatang, DPC Partai Gerindra Kota Jambi menggelar konsolidasi dengan tujuan menjadikan Prabowo Presiden Sutala Adel Hendra DPR RI dan Putra Absor Hasibuan DPR Provinsi, serta menyuarakan Gerindra menang untuk menuju Indonesia Maju. Jelang Pemilu 2024 mendatang, sejumlah persiapan dan pembekalan terhadap kadar serta bakal calon DPRD terus diberikan, mulai dari pengetahuan bawasan kepada kadar dan bakal calon DPRD Kota Jambi. Dalam kegiatan konsolidasi DPC Partai Gerindra Kota Jambi, turut dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sultan Adel Hendra atau yang kerap bisa pasah. Konsolidasi DPC Partai Gerindra Kota Jambi ini juga dihadiri oleh seluruh kadar Partai Gerindra Kota Jambi. Adalah kesatria yang membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dalam hidup dan perilaku kami sehari-hari, kami akan selalu bertindak dengan sopan, disiplin, dan rendah hati. Kami pantang berbuat curang, pantang mencuri, dan pantang berbuat korupsi terhadap uang partai, uang rakyat, ataupun uang negara. Kami juga pantang berhendianat terhadap cita-cita perjuangan partai, dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dalam kegiatan konsolidasi DPC Partai Gerindra Kota Jambi, turut dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sultan Adel Hendra atau yang kerap bisa pasah. Konsolidasi DPC Partai Gerindra Kota Jambi ini juga dihadiri oleh seluruh kadar Partai Gerindra Kota Jambi. Kedatangan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sultan Adel Hendra, turut memberikan motivasi dan semangat bagi seluruh kadar partai. Kita melakukan konsolidasi khususnya DPC Kota Jambi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada semua tanya, terutama calik, untuk memenangkan Pak Prabowo Presiden Gerindra Menang. Karena bagaimanapun dengan konsolidasi ini menyamakan pandangan bahwa dengan ketopohan Pak Prabowo Subianto, inilah yang bisa melanjutkan perjuangan yang sudah dibina oleh Pak Jokowi menuju masyarakat adil dan maklumat. Pada kesempatan ini kita mengingatkan kepada semua calik terutama agar tegak lurus berjuang memenangkan Pak Prabowo dan Gerindra karena apapun yang kita cita-citakan, mau meraih kekuasaan itu secara elegan dengan selalu mengambil hati rakyat, dengan selalu menyampaikan gagasan-gagasan yang melakukan perubahan kepada masyarakat yang lebih baik. Kedatangan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sultan Adel Hendra, turut memberikan motivasi dan semangat bagi seluruh kadar partai. Hari ini kita telah selesai mengaksanakan konsolidasi DPDJ Partai Gerindra Kota Jambi. Tujuannya memang kita untuk memperarah, hubungan kita silaturahim seluruh diajaran partai dari tingkat atas dan bawah. Dan kedua, kita ingin memenangkan khususnya di Kota Jambi ini, Prabowo Presiden SA DPR RI. Itu tujuan kita. Dan makanya kita di sini mengandalkan konsolidasi untuk bagaimana merebut hati rakyat agar mendapat suara terbanyak. Sementara itu Ketua DPDJ Gerindra Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi ini bertujuan untuk mempererak Selaturabi dengan tujuan menjadikan Prabowo Presiden SA DPR RI, Putra Absor Hasibuan DPR Provinsi, serta menyuarakan Gerindra menang untuk menuju Indonesia Maju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.